Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Lisa Wong, setiap hari kami jam 7 malam kami ada video resep masakan terbaru Jangan lupa di nonton ya, di subscribe dan komen Hari ini Lisa Wong mau bikin wajib ketan gula merah Rasanya enak, legit ya Bisa untuk ide jualan teman-teman Nah ini bahan-bahan yang mau dibutuhkan untuk wajib ketan gula merah ya Nah sebelumnya ketannya sudah saya rendam pakai air panas 10 menit ya Ini setengah kilo ya teman-teman Kita pakai santan instan aja, pakai 100 ml nanti kita campur dengan air ya teman-teman Nah ini airnya secukupnya ya, nanti kita mau campur sama santan Kita pakai garam, setengah sendok teh, daun pandan secukupnya ya Kita masak pakai less cooker ya teman-teman Sekarang gampang kita pakai buat wajib ketan gula merah sangat gampang sekali Teman-teman kita tuang ini ya, santan instannya 100 ml ya di dalam ini ya Kita mau pakai santan kelapa yang satu biji itu boleh ya teman-teman ya, sesuai selera ya Lalu kita campur dengan air 300, jadi kita jumlah pakai 400 ml ya teman-teman ya Kita diaduk ya nanti ya sampai 400 ml ya Lalu masukkan garam Nah teman-teman sudah masukkan garam, langsung kita aduk-aduk ya Ini sudah dicampur jadinya sudah 400 ml ya teman-teman ya Untuk masak ketan ini ya, bulut ketannya ya, beras ketannya Sudah diaduk, sudah larut garamnya, oke, sudah Nah teman-teman ini ya, beras ketannya yang kita rendam punya Kita masuk ke dalamnya less cooker ini ya teman-teman Sudah masuk ke dalam less cooker, beras ketannya Langsung masukkan santan ya Dia tidak boleh terlalu lembek ya, kalau wajib ya teman-teman Nanti tidak enak jadinya, kita mau masak lagi ya Nah dia tutup-tutup sama beras saja sudah cukup teman-teman Baru masukkan daun pandan secukupnya ya Nah kita aduk-aduk seperti ini, lalu kita masak ya Seperti masak nasi saja ya teman-teman Oke Sekarang kita sudah mau dimasak ya teman-teman ya Sudah masukkan dalam less cooker, lalu kita tutup Langsung pincik ya, masak ya, cooking ya Oke, tiga, tunggu dia loncat kuning saja Oke, sudah masak teman-teman ya ketannya Nah teman-teman, kita lagi masak ya ketannya ini ya Beras ketannya lagi dimasak Jadi sekarang kita, waktunya kita masak gula merahnya langsung ya Kita mau disaring lagi Nah ini ada gula, ini ada santan ya Yang sisa tadi 100 mili Nanti kita tambah air lagi 150 Jadi kita pakai 250 mili saja teman-teman Ini ada gula merah 250 gram Itu manisnya sesuai selera ya Kalau saya bilang sudah pas ya manisnya Ini ada gula ya Saya pakai 2 sendok makan Itu ada daun pandan secukupnya ya Sudah saya gunting-gunting teman-teman Nah, sekarang kita masak gula merah dulu Lalu disaring dulu ya Setambahin dulu kita ya Teman-teman, masak gula merah dulu ya Ini sudah saya iris semuanya ya Lebih gampang nanti ya Larutnya ya Ini gula putih ya Masuk ya Kalau mau lebih manis Boleh ditambahin lagi ya Gulanya, santan, masuk Teman-teman, tadi kan sudah masukin Ini santan kental 100 mili Jadi saya tambah lagi air 150 mili Jadi jumlah totalnya 250 mili ya Nah, kita masak nih Secukupnya ya Masukin dalam ya Lebih banyak sih, lebih harum ya Nah, kita aduk-aduk Jangan sampai santan pecah ya Harus kita aduk terus Sampai gulanya larut ya Gula merah yang agak hitam ya Agak gelap sikit ya teman-teman Nanti wajinya lebih cantik ya Aku pakai warna agak gelap punya Jadi bagus nantinya Nah, kita masak Sampai mendidih, larut Lalu kita saring ya Kita siap-siap Nanti petanya sudah masak Kita langsung bisa masak lagi Gula merah sudah larut ya teman-teman ya Ini sudah mendidih Kita tutup dulu apinya teman-teman ya Tinggal disaring Teman-teman, kita saring ya Di dalam pan ini langsung ya Nanti petanya sudah masak Langsung masak disini saja Aduh, kotor ya Nah, teman-teman Ini beras petanya Kita masak punya sudah mateng ya Sudah loncat ya Ke kuning ya Kita buka ya Lihat Waduh, sudah cantik sekali teman-teman Nah, kita aduk ini ya Seperti ini ya Satu-satu ya Berasnya ya Nasinya ya Nasi petanya Nah, sekarang kita mau dimasak ya teman-teman ya Nah, teman-teman kita masak ya Ambil ini Apaan sudah siap masak Kita masukkan ke dalam ya Petanya ya Kita masak ya Sampai kering ya Pakai api kecil saja ya Jangan terlalu besar ya Sebaiknya pakai ini ya Pen anti lengket ya teman-teman ya Biar supaya tidak lengket ya Di dalam panci ya Nah, kita masak Daun pandan Sekaligus masak saja Sekaligus di dalam Nah, masak terus Gampang loh Buat wajib ini loh Pakai less cooker Santai-santai Sudah masak Rasanya enak Legit Manis Nah, teman-teman Ini sudah ya Daun pandannya sudah dikeluarkan juga Semuanya ya Sudah bersih ya Di dalam ini Nah, ini sudah kering ya teman-teman Nah Sudah tidak lengket di tempat ini lagi Nah, pulutnya Nah, berarti tanahnya sudah kering ya Kita sudah mau siapkan Dan apa loyangnya ya teman-teman ya Teman-teman saya pakai loyang yang segi 4 ya 20 x 20 Ini tingginya tidak salah 7 ya Teman-teman mau pakai loyang bulat Boleh sesuai selera ya Sudah saya oles minyak Bawa pakai daun Lebih harum ya Kalau tidak ada daun Tidak apa-apa ya Langsung oles minyak di loyangnya Ini pun sudah dioles semuanya Nah, teman-teman Kita masuk ke dalam loyang ini ya Sampai habis ya Lalu kita tekan-tekan nanti Nah, teman-teman Kita tekan-tekan ya Sampai padat ya Tunggu dingin Baru bisa dipotong-potong ya teman-teman Nah, seperti ini Kita sampai padat Kasih bagus ya Kasih rata ya Nah, seperti ini Lalu kita tutup nanti ya Pakai daun Supaya tidak kering wajibnya ya Nah, teman-teman Ini aku sudah rapikan Petannya di dalam loyang ini ya Wajibnya ya Sudah padat Sudah rapi ya Nah, kita mau tunggu dia dingin lagi Baru bisa dipotong ya teman-teman Nah, jadi kita kasih daun Kasih minyak sedikit Ditutup ya Supaya wajibnya tidak keras ya Seperti ini teman-teman Nah, ini ya Nah Nanti tunggu dingin Baru kita potong Disajikan ya teman-teman Nah, teman-teman Ini hasil kita buat punya Wajib ketan gula merah Pakai desk cooker Ini hasilnya seperti ini Sangat cantik ya Rasanya pas Manisnya pas ya Sangat memuaskan Wajib less cooker ini Wajib dicoba ya Cara buat ini ya Resep Wajib ketan gula merah ini ya Semoga teman-teman Buat apa hasil ya Terima kasih teman-teman Tunggu resep selanjutnya Bye-bye